Intro Saya Boy Bakamaru masih melanjutkan kebersamaan di Liputan Amsiang Hingga kini saudara KPK masih belum berhasil menyita mobil-mobil mewah Milik Lutfi Hasan Ishak tersangka dugaan suap impor daging sapi Kendaraan-kendaraan ini diduga terkait tindak pidana pencucian uang Mobil yang disegel oleh KPK karena terkait kasus tindak pidana pencucian uang oleh Lutfi Hasan Ishak Hingga kini masih diparkir di gedung DPPPKS di Jalan TB Simatupang Saudara KPK berniat untuk mengangkut 6 mobil ini namun dihalang-halangi oleh kader dan juga para petugas keamanan PKS Karena mereka menilai bahwa KPK datang tidak membawa surat penyitaan Upaya penyitaan KPK atas mobil milik mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak minggu lalu gagal Mobil-mobil itu akan disita karena diduga terkait tindak pidana pencucian uang Meski telah membawa surat perintah penyidikan eksekusi mobil dihalang-halangi petugas keamanan DPPPKS Ketua KPK Abraham Samad menegaskan penyitaan aset koruptor diperlukan untuk menciptakan efek jera Kita berharap kalaupun kita memprediksi orang-orang ini akan menikmati kekayaannya setelah ada di dalam penjara Tapi kita harus bisa memastikan bahwa kekayaan yang didapat dari hasil tindak pidana itu akan kita cita semua Kita berupaya orang ini tidak akan mempunyai kekuatan finansial lagi Abraham Samad mengancam akan mempidanakan petugas yang menghalang-halangi penyidik KPK untuk menyita kendaraan-kendaraan itu Debrina Primasari dan Joni Akbar melaporkan dari Jakarta Beralih ke informasi dari dunia olahraga dunia sodara Teka-teki siapa pengganti Sir Alex Ferguson sebagai pelatih Manchester United terjawab sudah Pelatih Everton David Moyes akhirnya ditunjuk sebagai pelatih The Red Devils mulai musim depan Tetapi rumors mundurnya Wayne Rooney juga mengemuka seiring juga dengan rumors kembalinya CR7 Cristiano Ronaldo Manchester United telah mengkonfirmasi bahwa pelatih Everton David Moyes akan menggantikan Sir Alex Ferguson Moyes dikontrak 6 tahun walau hanya mampu membawa Everton di kelas main tengah Liga Inggris Kualitas Moyes sebagai pelatih tidak ditagukan Moyes beberapa kali menyambat gelar manager of the month karena berhasil membawa klub menerai hasil maksimal dengan budget terbatas Sementara beberapa rumors mengiringi pergantian pelatih Manchester United Seperti Wayne Rooney yang dikabarkan segera meninggalkan Old Trafford Rooney adalah mantan anak asuh Moyes di Everton yang kemudian dijual ke Man U Saraga 26,6 juta pound Rooney juga pernah mempunyai hubungan tidak baik dengan Moyes Bahkan di akun microblogging Twitter miliknya Rooney mengganti statusnya yaitu Manchester United Player menjadi profil baru yaitu Nike Athlete Selaras dengan isu hengkangnya Wayne Rooney Kabar baik menyeruak di kubu Theater of Dreams Mantan ikon Cristiano Ronaldo dikabarkan sudah siap pulang kampung CEO Manchester United David Gill telah bertemu agensi R7 di Spanyol Untuk membicarakan Ronaldo yang pernah dilepas ke Real Madrid Saraga 80 juta pounds Di syarat positif yang juga pernah dikemukakan Ronaldo Yang besar juga karena jasa Ferguson Wah, pengembangan yang mengembirakan untuk Liga Inggris Yang akan disiarkan secara langsung oleh SCTV pada musim depan Penghasilan pas-pasan sebagai suara tukang beca di Banjarmasin, Kalimantan Selatan Tak menghalanginya menjadi pelopor penghijauan Kini jeripayah sang tukang beca mampu mengubah wajah kota Banjarmasin menjadi lebih asri dan teduh Kami hadirkan profil Muhammad Syamsuddin Salah satu kandidat peraih Liputan M-UWORD 2013 Terima kasih telah menonton! Pada tahun 2000-an, kota Banjarmasin tidaklah seperti ini Sebelumnya, kota Banjarmasin kotor, gersang, tanpa penghijauan Kini, kondisi kota Banjarmasin dan wilayah sekitar lainnya hijau dan teduh Selain kesadaran masyarakat perlahan mulai tumbuh tentang pentingnya penghijauan Ternyata ada seorang tokoh yang dikenal karena usahanya menghijaukan Banjarmasin Bukan pejabat, pengusaha atau aktivis lingkungan Melainkan seorang penarik beca Muhammad Syamsuddin Seorang tukang beca sejak tahun 2002 Menanam bibit pohon di jalan-jalan yang dilewatinya di seputar kota Banjarmasin Panasnya luar biasa Sedangkan pepohonan yang ada di kota Banjarmasin ini cuma di depan penjara Itu ada 8 pohon aja Jadi kan kita kalau mau bernaung habis makan siang kecapean membeca Itu sulit sekali mencari tempat untuk berteduh Cemoh dan nada miring sempat diterima Syamsuddin Banyak yang menganggap kegiatan Syamsuddin sia-sia Karena pohon yang ditanam tidak akan tumbuh Ada pula yang melarang Syamsuddin menanam Tapi semua dihadapinya dengan tenang dan sabar Syamsuddin yakin jika pohon-pohon yang ditanamnya akan bermanfaat di kemudian hari Tentangan besar itu paling besar di kota Banjarmasin ini preman Kalau saya mau menanam di daerah mana itu ada preman-preman Itu memang harus kita ini betul-betul super hati-hati Dimulai dengan puluhan bibit ketapang dan angsoka Kini kota Banjarmasin dan sekitarnya teduh dengan ratusan ribu berbagai macam pohon yang ditanam Syamsuddin Sekarang tidak ada lagi nama Syamsuddin yang ada amat Yang tidak ada lagi amat becal yang ada sekarang amat pohon Karena dia hampir seantero Banjarmasin, Banjarbaru dan seterusnya Dia melakukan kegiatan yang di luar akal sehat kita lah Beliau orang yang tidak mampu tetapi mampu untuk berbuat dengan menanam pohon Untuk menyelamatkan lingkungan hidup kita Syamsuddin atau Ahmad Pohon berteka untuk terus menanam pohon Sampai kota Banjarmasin hijau dan ribun dengan kepohonan Yang penting kita didukung oleh masyarakat, didukung oleh keluarga Terutama keluarga yang harus betul-betul mendukung pekerjaan kita ini Karena ini bukan proyek, ini proyek akhirat namanya Demikian seluruh rangkaian di Liputanam siang edisi kali ini Saya Boy Bakamaro undur diri, selamat melanjutkan aktivitas Anda Salam ACTV Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton